Lebih dari 56.000 barang ilegal dimusnahkan di halaman belakang kantor di Treskrimsus, Polo Jawa Tengah, Rabu Siang. Puluhan ribu barang yang dimusnahkan terdiri dari kosmetik dan farmasi, serta pembersih wajah, parfum, serum, serta obat-obatan. Pemusnahan disaksikan petugas Balai Besar POM Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga menetapkan pria berenisial HN, pemilik toko KK Pendurungan Semarang Timur sebagai tersangka. HN ditangkap karena telah memasarkan kosmetik dan farmasi ilegal tanpa izin ender selama dua tahun terakhir. Tiap bulan, pelaku meraup omset hingga 20 juta rupiah. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan mencapai 500 juta rupiah. Yang pertama memang kita melakukan penyelidikan dari penjualan online ya. Setelah dari online kita telusuri, kita lakukan penyelidikan, mengarah kepada suatu rumah, rumah yang menjual barang-barang kosmetik ilegal ini. Dan ini perkara yang telah disidik oleh kami ini sudah dinyatakan lengkap ya, oleh dari pihak kejaksaan yaitu DAP21 ya. Dan dari koordinasi kami dengan kejaksaan bahwa untuk barang-barang yang sebagian ini untuk dijadikan pembuktian di pengadilan. Pengungkapan kasus penjualan kosmetik dan farmasi ilegal ini dilakukan pada Juli tahun 2018 lalu. Tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!